Aksi pungli atau yang biasa dikenal dengan pungutan liar, rupanya hingga kini masih kerap terjadi dan menyasar pada pengendara tak terkecuali sopir truk. Bahkan tak main-main, jumlah dari pelaku pungli tersebut tidaklah sedikit pada setiap rute jalan yang harus dilewati oleh sopir truk dalam setiap pengantarkan muatan. Terkait hal ini, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Abdrindo, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bambang Widjanarko mengatakan, biasanya sopir truk akan menyiapkan dana khusus dalam mengatasi oknum pelaku pungli yang kerap menghalangi aktivitas para sopir. Pasalnya menurut Bambang, selain jumlahnya yang banyak, oknum pelaku pungli tersebut pun juga berada dengan jarak yang berdekatan. Biasanya, bilangan nominal yang diminta tidak terlalu besar, dirinya pun menceritakan jika setiap pos penjagaan dari pelaku pungli hanya meminta 1.000 rupiah hingga 2.000 rupiah. Namun jumlah tersebut akan berbeda apabila jumlahnya jarang, seperti pos penjagaan pelaku pungli hanya antar kampung, nominal yang diminta pun agak besar. Biasanya, oknum tersebut akan meminta mulai dari 10.000 rupiah ke atas kepada para sopir truk. Oleh karenanya, sopir truk yang sudah hafal betul dengan medan jalan yang akan dilewati biasanya akan mengisihkan jatah untuk para pelaku pungli guna dapat menghindari keributan dan bahaya yang mengancam nyawa dari para sopir itu sendiri. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!